Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara bersama jajaran Satwi Lantas Tempat kembali melakukan penertiban terhadap keberadaan parkir liar, Kamis 20 Maret 2014. Hasilnya, sebanyak 18 kendaraan dam truk dan kontainer yang terparkir di Jalan RE Marta Dinata terkena sanksi tegas, mulai dari sanksi tilang, di Gembosi hingga di Derek. Melalui penertiban ini, diharapkan bisa memberikan efek jera kepada para sopir truk dan pengguna kendaraan lainnya agar tidak melakukan parkir di sembarang tempat. Sebab, selain membahayakan dan mengancam keselamatan pengguna jalan, parkir di badan jalan juga menjadi pemicu bangkitan kemacetan. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, Arifin Hamonangan, mengatakan operasi penertiban ini merupakan kegiatan rutin untuk menindak parkir liar di badan jalan. Lebih lanjut, Arifin menambahkan, terdapat dua titik ruas jalan yang sering digunakan untuk parkir truk, yakni jalan RE Marta Dinata dan jalan Cakung Cilinjing. Secara rutin dari Dinas Perhubungan, lantas wilayah Jakarta Utara, kami bergabung untuk membersihkan parkir-parkir di badan jalan supaya mengurai kemacetan pada saat jam kerja maupun sampai sore hari. Di Jakarta Utara ada berapa titik? Sebenarnya kalau di Jakarta Utara ini, kita juga tahu, pada umumnya titik utamanya ada dua ini. Satu RE Marta Dinata, dua Cacing dan sekitarnya. Cacing itu luas sampai akses barunda, sampai dekat perbatasan dengan Jakarta Timur. Jadi luas sekali Cacing. Demikian juga di sepanjang RE Marta Dinata ini. Tadi mungkin sudah lihat, ini contohnya kita deret karena parkir di badan jalan supaya lalu lintas itu bisa terurai. Dari Jakarta Utara Tim, Berita Jakarta melaporkan.